Intro Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Saya dari kelompok 12 akan memaparkan review jurnal yang kami lakukan dengan topik penajemen laba di mana kelompok 12 ini beranggotakan saya sendiri Aisyah Rofaktur dan rekan saya Nirvia Baiklah saya pertama akan memaparkan jurnal dengan judul Earning Management During Import Relief Investigation di mana ini ditulis oleh Jennifer J. Jonas pada tahun 1991 yang pertama itu pengantar studi ini menguji apakah perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari keringanan impor, contohnya kenaikan tarif dan pengurangan kuota di mana ini berusaha untuk menurunkan pendapatan melalui manajemen laba selama investigasi keringanan impor oleh Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat atau ITC yang kedua studi ini mendokumentasikan penggunaan nomor akutansi dalam program pemerintah federal sebagai dasar untuk transfer kekayaan yaitu keringanan impor perkiraan komponen diskusional dari total aktual digunakan sebagai ukuran manajemen laba daripada komponen diskusional dari aktual tunggal dan yang ketiga yaitu metodologi yang dikembangkan dalam studi ini memperluas metodologi yang digunakan dalam studi manajemen laba lainnya khususnya modal time series yang dikembangkan pada bagian selanjutnya memberikan latar belakang kelembagaan untuk penentuan keringanan impor pada bagian tiga mengembangkan hipotesis untuk PUG pada bagian empat berisi prosedur pemilihan sampel dan statistik deskriptif bagian lima melaporkan hasil tes empiris dan yang terakhir yaitu memiliki kesimpulan yang kedua peran angka angkutasi dalam regulasi perdagangan luar negeri peraturan perdagangan luar negeri memberikan jalan untuk keringanan impor melalui tarif, kota, perjanjian pemasaran dan atau bantuan penyusuan federal dalam banyak kasus peningkatan proteksi impor menghasilkan transfer kekayaan dari konsumen dalam negeri importer dalam negeri dan pemasuk luar negeri ke produsen dalam negeri dari barang yang dilindungi agen dalam hubungan kontrak produsen dalam negeri seperti karyawan pemegang saham pemegang hutang dan pemasuk tidak dirugikan malah diuntungkan manajer perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan perlindungan impor memiliki insentif untuk mengambil tindakan guna meningkatkan kemungkinan memperoleh perlindungan tersebut atau meningkatkan jumlah perlindungan yang diberikan selanjutnya itu ketentuan hukum perdagangan luar negeri dimana disini ada beberapa ketentuan hukum yang pertama investigasi S-Clause Klause pada bagian 201 dan 203 tinjauan dari undang-undang perdagangan tahun 1974 investigasi tugas pengimbang bagian 703 pendahuluan dan bagian 705 final dari undang-undang tarif tahun 1930 investigasi anti-dubbing bagian 733 pendahuluan dan 735 final dari undang-undang tarif tahun 1930 selanjutnya tinjauan tinjauan tentang anti-dubbing dan counter-filing dati order bagian 104B dan 751 dari pertinian perdagangan Act of 1979 investigasi tinjauan umum bagian 332 dari undang-undang tarif 1930 investigasi praktik impor yang tidak adil pasal 337 undang-undang tarif tahun 1930 capur tanggal impor dengan investigasi program pertanian bagian 22 dari undang-undang penyesuaian pertanian selanjutnya yaitu penggunaan nomor akutansi oleh ITC penggunaan nomor akutansi oleh ITC tidak hanya ditentukan dalam tindangan perdagangan saja tetapi juga terlihat dari beberapa cara lain penjauan terhadap 50 petisi diajukan ke ITC untuk penyelidikan keringanan impor mengungkapkan bahwa sebagian besar penggunaan mengutip kondisi keuangan produsen dalam negeri yang buruk sebagai indikasi kebutuhan industri untuk melindungi impor dalam sebuah artikel tentang petisi industri tembaga untuk keringanan impor Watcher Journal menyatakan bahwa ke-11 produsen tembaga yang mengajukan pengaduan menyebut kerugian sebesar 623 juta dolar tahun lalu dimana jurnal ini terbiak pada 27 Januari 1984 indikasi lain dari penggunaan nomor akutansi oleh ITC ini tercermin dari versi publik dari laporan staffnya yang mencangkup bagian yang dikhususkan untuk kinerja keuangan industri Analisis laporan laba rugi melalui laba atau rugi operasi bersih sebelum pajak untuk industri selalu disajikan Opini cedera komisaris yang termasuk dalam laporan staff ITC selalu mencakup pembahasan tentang kinerja keuangan industri Semua komisaris dan pembantu komisaris yang diwawancarai setuju bahwa kondisi keuangan industri merupakan faktor kunci yang dipertimbangkan dalam penentuan cedera Penggunaan nomor akutansi oleh ITC memberikan isentif bagi manajer untuk mengolah laba guna menekatkan kerusakan yang tampak pada perusahaan dan industri Baiklah selanjutnya itu sumber informasi keuangan ITC ITC memperoleh informasi keuangannya itu dari laporan keuangan produsen dalam negeri yang telah diaudit 10 strip K dan tanggapan kusyoner ITC yang disebut sebagai kusyoner produsen Informasi keuangan yang dikumpulkan dalam kusyoner produsen ini serupa dengan laporan tahunan perusahaan tetapi ini dipisahkan berdasarkan lini produk dan atau pendiriannya Pada lampiran B ini berisi tentang ringkasan data yang diminta dalam kusyoner produsen Seorang pejabat perusahaan wajib menegaskan bahwa kusyoner itu lengkap dan benar menurut pengetahuan dan keyakinannya Produsen dalam negeri diwajibkan menurut dengan undang-undang untuk memberikan data yang diminta dan surat panggilan pengadilan dapat digunakan untuk memperoleh informasi jika produsen tidak memenuhinya ITC berusaha untuk memperoleh informasi dari semua produsen dalam negeri kecuali jika sejumlah besar produsen itu adalah produsen kecil Dalam hal ini ITC meminta informasi dari sebagian besar produsen kecil dan ITC mengembangkan data yang disediakan oleh produsen menjadi total industri Rincian berikut tentang proses verifikasi yang digunakan oleh ITC diperoleh dari wawancara dengan anggota staf investigasi ITC ITC tidak berusaha untuk menyesuaikan data keuangan untuk prosedur akutansi yang digunakan atau untuk keputusan akruan dibuat oleh manajer perusahaan Yang ketiga yaitu pengembangan hipotesis di mana hipotesis manajemen laba itu manajer perusahaan dalam negeri yang akan mendapat manfaat pelindungan impor membuat pilihan akutansi yang mengurangi laba yang dilaporkan selama produsen investigasi ITC dibandingkan dengan produsen investigasi Yang pertama itu insentif yang bertentangan di mana asumsi yang mendasari hipotesis ini adalah bahwa insentif keringanan impor untuk menurunkan laba yang dilaporkan lebih besar daripada insentif lain yang dimiliki manajer untuk meningkatkan laba yang dilaporkan Yang kedua yaitu masalah freerider di mana produsen dalam negeri dalam satu industri akan mendapatkan keuntungan jika keringanan impor diberikan yang mengakibatkan masalah freerider Akibatnya manajer perusahaan dalam satu industri mungkin tidak memiliki insentif yang sama untuk melolak pendapatan selama penyidikan keringanan impor Untuk mengatasi masalah freerider ini pengujian tambahan dari hipotesis manajemen laba membatasi sampel hanya untuk perusahaan yang mengajukan petisi untuk keringanan impor Para pemohon menanggung biaya dan dianggap cukup besar dalam banyak kasus Untuk mendukung klaim cedera mereka dihadapan ITC Dengan demikian pemohon mungkin memiliki insentif yang lebih besar daripada produsen dalam negeri lainnya Dalam industri tersebut untuk memaksimalkan kemungkinan mendapatkan keringanan impor dan sebagai akibatnya pemohon dapat memiliki insentif yang lebih besar untuk melolak pendapatan selama penyelidikan keringanan impor Yang ketiga yaitu types investigasi Di mana jenis investigasi keringanan impor ini mungkin juga mempengaruhi insentif manajer untuk mengolah pendapatan Selama investigasi keringanan impor Kasus anti-dubbing atau countervailing dati dilembagakan ketika ada bukti bahwa ada praktik perdagangan yang tidak adil Sedangkan kasus klausul pelarian umum dilembagakan ketika tidak ada bukti tersebut Selanjutnya itu periode investigasi ITC biasanya meminta informasi selama 5 tahun sebelum tanggal petisi diajukan untuk kasus klausul pelarian umum dan 3 tahun untuk kasus anti-dubbing dan tugas pengimbang Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi ITC ini tergantung pada jenis investigasi ITC harus menyelesaikan investigasi klausul investigation dalam waktu 6 bulan setelah pengajuan petisi Dalam penyelidikan anti-dubbing dan countervailing dati ITC harus menyelesaikan pendidikan mereka dalam waktu 120 hari setelah penetapan awal afirmatif atau dumping atau subsidi atau 45 hari setelah penetapan akhir afirmatif oleh menteri perdagangan Selanjutnya itu batasan Tes empiris mungkin tidak mendukung hipotesis manajemen laba karena ada beberapa alasan Yang pertama itu manajer mungkin percaya ITC menyesuaikan pilihan akutansi diskusional mereka Mengurangi insentif mereka untuk melakukan pilihan akutansi untuk mengolah laba Wawancara yang dilakukan di ITC menunjukkan bahwa ITC tidak menyesuaikan pilihan akutansi Dan sebagian besar informasi yang digunakan ITC dalam penentu cedera tersedia untuk umum Oleh karena itu manajer harus menyadari praktik ITC Yang kedua kinerja keuangan dari perusahaan yang terpengaruh mungkin sangat buruk sehingga manajer tidak perlu menggunakan pilihan akutansi untuk mengolah laba Jika jumlah kerugian yang ditemukan oleh ITC mempengaruhi jumlah keringanan yang diberikan maka perusahaan akan tetap memiliki insentif untuk mengolah pendapatan Yang ketiga manajer memungkinkan mengandalkan alokasi biaya daripada akrual untuk memperoleh pendapatan untuk lini produk yang disediakan oleh ITC Alokasi biaya dapat digunakan oleh manajer untuk mengalihkan pendapatan pengeluaran antara lini produk yang sedang diselidiki oleh ITC dan lini produk lainnya Dan yang terakhir yaitu kekuatan tes mungkin tidak cukup untuk mendeteksi pilihan akutansi penurunan pendapatan manajer Produsen pemilihan sampel dan pengujian empiris yang dijelaskan pada bagian selanjutnya ini dirancang untuk mengurangi sebanyak mungkin keterbatasan yang terjadi pada tes empiris Yang keempat yaitu data dan statistik deskriptif Pada tabel 1 menjelaskan 5 industri yang termasuk dalam sampel yaitu mobil, baja, karbon, baja tahan karat, tembaga, dan alas kaki Industri ini mewakili 6 investigasi seperti yang dibahas sebelumnya 5 dari investigasi dianggap dibawah ketentuan klausur pelarian umum dan yang lainnya dianggap tidak memenuhi ketentuan yang anti-dupping dan countervailing Keputusannya menguntungkan dikeluarkan oleh ITC dalam 3 penyelidikan baja tahan karat, tembaga, dan kasus alas kaki tahun 1985 Dan presiden memberikan keringanan untuk 2 dari 3 kasus yaitu kasus baja tahan karat, dan alas kaki pada tahun 1985 Pada tabel 2 ini merangkum kriteria pemilihan sampel Data keuangan untuk 49 perusahaan dari 5 industri tersedia di kompustan Satu perusahaan dengan kepemilikan asing dikeluarkan dari sampel karena perusahaan ini mungkin tidak mendapat keuntungan dari keringanan impor Juga 2 perusahaan yang menyatakan penolakannya terhadap keringanan impor dihilangkan dari sampel karena mereka memiliki insentif untuk meningkatkan daripada menurunkan pendapatan yang dilaporkan selama penyelidikan dan 5 perusahaan yang dikeluarkan dari sampel Selanjutnya itu ukuran manajemen laba Manajemen laba dapat dicapai dengan berbagai cara seperti penggunaan akrual, metode akutansi, dan perubahan struktur modal contohnya seperti penghapusan hutang, pertukaran hutang, atau ekuitas Pada studi ini fokus pada total akrual sebagai sumber manajemen laba Lebih spesifik, akrual diskusional digunakan sebagai ukuran manipulasi laba manajer dalam investigasi keringanan impor Porsi diskusional dari total akrual digunakan dalam pelintian ini untuk menangkap manajemen laba daripada bagian diskusional dari total akrual tunggal Dimana total akrual tunggal ini dihitung sebagai perubahan modal kerja non tunai sebelum pajak penghasilan dikurangi total biaya penyusutan Perubahan modal kerja non sebelum pajak didefinisikan sebagai perubahan aset lancar, kas lainnya dan investigasi jangka pendek dikurangi kewajiban lancar selain kewajiban jangka panjang jatuh tempo saat ini dan hutang pajak penghasilan Ukuran akrual ini tidak termasuk akrual yang terkait dengan pajak penghasilan karena ITC mendasarkan evaluasinya pada pendapatan sebelum pajak Selanjutnya itu statistik deskriptif Pada statistik deskriptif ini disajikan dengan model ekspetasi yang digunakan oleh D'Angelo pada tahun 1986 D'Angelo menggunakan total akrual dari periode sebelumnya sebagai ukuran dari total akrual normal Dia mendefinisikan total akrual abnormal atau alpha TA sebagai perbedaan antara akrual total saat ini dan total akrual normal secara signifikan negatif setelah periode acara Pengujian ini mengandalkan asumsi bahwa perubahan rata-rata dalam akrual non-diskusioner Dimana NATK ini didefinisikan mendekati 0 sehingga perubahan dalam total akrual Sedangkan TAT dikurang TAT kurang TK terutama mencerminkan perubahan akrual diskusioner Pada DAT dikurang DAT kurang TK ini Pada tabel 3 merangkum perubahan berskala dalam akrual pendapatan, arus kas, dan pendapatan sebelum pajak untuk sampel selama tahun kelima hingga plus 1 Perubahan skala dihitung sebagai perbedaan dari variabel Pada XT dikurang XT kurang 1 dibagi dengan total aset pada tahun T dikurang 1 Pada tabel 3 atau tabel selanjutnya itu menyajikan perubahan meyan dan median untuk hasil masing-masing variabel serta jumlah perubahan negatif dan positif Dimana hipotesis 0 bahwa perubahan rata-rata adalah 0 dan tingkat signifikan untuk uji peringkat pertanda well-so-com non-parametrik Baiklah selanjutnya yang kelima itu uji hipotesis Yang pertama itu akrual model Statisi deskriptif yang disajikan pada bagian 4 atau bagian sebelumnya dapat diartikan sebagai dukungan untuk hipotesis manajemen laba hanya mengasumsikan bahwa perbedaan antara akrual tahun berjalan dan tahun sebelumnya hanya karena perubahan akrual diskusioner karena akrual dan akrual non-diskusioner diasumsikan konstan dari periode ke periode Dan peliti melonggarkan asumsi ini dan menggunakan model ekspetasi berikut untuk total akrual kekontrol untuk perubahan dalam keadaan ekonomi perusahaan Di mana model ini dapat dilihat pada nomor 1 TAIT itu adalah total akrual pada tahun T untuk perusahaan I Alpha REFIT itu pendapatan dari tahun I dikurangi pendapatan dari tahun T kurang 1 untuk perusahaan I PPEIT BRUTO benar pabrik dan peralatan pada tahun T untuk perusahaan I AIT sekurang 1 yaitu total aset pada tahun T kurang 1 untuk perusahaan I EIT itu error term pada tahun T untuk perusahaan I I adalah indeks perusahaan di mana yang disini adalah 23 T yaitu indeks tahun untuk tahun-tahun yang termasuk dalam periode estimasi untuk perusahaan dan I yaitu kisaran dari 14 dan 32 tahun Dalam persamaan kedua aset kotor pabrik dan peralatan serta perubahan pendapatan dia masukkan dalam model ekspetasi untuk mendalikan perubahan akrual non diskusional yang disebabkan oleh perubahan kondisi total akrual atau TA termasuk perubahan dalam akun modal kerja seperti pihutang, persediaan, dan hutang yang tergantung pada perubahan pendapatan Pendapatan digunakan untuk mengontrol lingkungan ekonomi perusahaan karena mereka adalah ukuran objektif persamaan regresi yang tidak berskala Dapat diperoleh dengan membagi kedua sisi persamaan regresi dengan perkiran varian dan istilah gangguan yaitu menghasilkan persamaan regresi berskala Model terkecil biasa digunakan dalam pendapatan estimasi A1, beta 1i, dan beta 2i dari alpha i, beta 1i, dan beta 2i masing-masing Model yang ini mengasumsikan hubungan antara non-akrual diskusional dan variable penjelas yang tidak bergerak Kesalahan prediksi didefinisikan pada nomor 2 Di mana indeks P atau tahun untuk tahun termasuk dalam periode prediksi Kesalahan prediksi atau MU-IP mewakili tingkat akrual diskusional pada saat itu Model dipikirakan menggunakan rangkaian waktu terpanjang dari pengamatan yang tersedia sebelum tahun dikurang satu untuk setiap perusahaan penggunaan atau rangkaian waktu yang lama dari pengamatan peningkatan efisien estimasi tapi juga meningkatkan kemungkinan perusahaan struktural yang terjadi selama predi estimasi Pengujian hipotesis manajemen labat didasarkan pada estimasi akrual diskusional MU-IP selama tahun minus 1 dan 0 Selama satu metode menguji signifikan keseluruhan akrual diskusional Manager adalah dengan menghitung kesalahan prediksi standar yang serupa dengan digunakan oleh PETL atau dalam tahun 1976 Setiap kesalahan prediksi, perkiraan deviasi standar dihitung jika kesalahan prediksi terdistribusi normal secara rasio kesalahan prediksi berikut dengan deviasi standarnya disebut distribut T dengan TI kurang 3 atau derajat kebebasan ini diukur pada yang nomor 3 Dimana VIPS disebut sebagai kesalahan prediksi standar mengikuti PETL, teorema batas pusat dapat digunakan untuk menghitung statistik uji dimana itu ujinya ada nomor 4 yang didistribusi secara asymptotik sebagai penyimpanan normal unit jika kesalahan prediksi diindependensi secara cross-sectional dalam pengujian ini hipotesis nolnya adalah bahwa kelebih kesalahan prediksi rata-rata yaitu akrual diskusional selama penyedikan bebasan impor lebih besar dari atau sama dengan nol adanya hasil diskorelasi cross-sectional dalam pelanggaran asumsi yang mendasari statistik pengujian pengujian dengan demikian setiap kesimpulan yang didasarkan statistik dan dibuat dengan hati-hati yang selanjutnya itu kuji kesalahan kalau sebaran dari residua persamaan regresi tidak menunjukkan hubungan non-linear antara akrual abnormal dan perubahan pendapatan karena itu residu negatif untuk tahun nol tampaknya bukan hasil dari kesalahan spesifikasi model ini untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kemungkinan kesalahan spesifikasi model untuk periode dimana ada penurunan dalam pendapatan model ekspetasi akrual diperkirakan untuk 459 perusahaan yang tidak ada dalam sampel investigasi if ITC 459 perusahaan mewakili semua perusahaan yang tidak termasuk dalam sampel investigasi ITC yang memiliki data selama 25 tahun tersedia di kompustan dari tahun 1961 sampai 1985 sisa untuk 1980 sampai 1985 masing-masing dibagi dengan kesalahan standar dari modal regresi yang diperkirakan menghasilkan nilai sebesar 2,754 VIT dimana VIT S ini dibagi menjadi desil berdasarkan kecil perubahan pendapatan baiklah selanjutnya yaitu uji alternatif pada tabel 8 menyejikan hasil untuk 2 tes alternatif sebagaimana yang dibahas pada bab 3 manager mungkin memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola pendapatan jika mereka adalah pemohon atau jika pendidik ITC sedang dilakukan di bawah klausur pelayanan umum statistics that untuk perusahaan yang mengajukan petisi untuk tahun 0 itu sebesar minus 2,833 dari kecil lebih kecil dibandingkan besaran absolute daripada untuk seluruh sampel statistics that yang lebih rendah mungkin disebabkan oleh ukuran sampel yang lebih kecil jadi rata-rata VIP dibandingkan dengan seluruh sampel daripada statistics that di tahun 0 VIP lebih besar dalam besaran absolute untuk pemohon dimana minus 0,800 daripada untuk seluruh sampel yaitu minus 0,760 menunjukkan bahwa akrual diskusioner bagi para pemohon lebih banyak mendiskreditkan pendapatan ketika sampel dibatasi pada perusahaan investigasi klausur umum by statistics that minus 2,772 dan V sebesar minus 0,690 untuk tahun 0 lebih kecil dalam besaran absolute dengan demikian hasil tidak menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini membuat lebih banyak pendapatan penurunan akrual daripada perusahaan yang diinvestigasi di bawah undang-undang anti-dumbling selanjutnya itu uji portfolio seperti yang dicetap sebelumnya hasil korelasi krokseksional adalah penanggaran asumsi berdasarkan uji statistik UJZ karena perusahaan dikelompokkan berdasarkan industri dan dalam industri pada saat ada potensi akrual yang berkorelasi lintas wilayah salah satu cara untuk mengalami masalah korelasi krokseksional adalah dengan mengelompokkan perusahaan berdasarkan industri dan menganalisis akrual diskusioner untuk industri tersebut salah satu metode pengujian kesalahan prediksi portfolio ditetapkan dalam Mendelkar tahun 1974 residual itu adalah akrual diskusioner ada dua persamaan yang ditatakan di semua perusahaan dalam suatu industri untuk setiap prode waktu selama estimasi regresi estimasi deviasi standar dari istilah residual data ini dihitung untuk setiap portfolio industri dimana USVP kesalahan prediksi rata-rata untuk portfolio atau waktu P UVP adalah kesalahan prediksi rata-rata untuk portfolio pada waktu P DEMUV perkiraan deviasi standar portfolio residual V portfolio atau industri dan P yaitu jika waktu salah statistik T dihitung untuk menguji apakah kesalahan prediksi rata-rata berbeda dari 0 itu diji pada USVP sebandingan UVP per MUV statistik 1 keseluruhan untuk tahun 0 dihasilkan untuk kelima industri adalah sebesar minus 5,008 yang signifikan pada tingkat kurang dari 0,001 untuk setiap industri yang dihilangkan dari perhitungan statistik 1 statistik 1, 4 industri menghasilkan berkisaran dari minus 3,635 hingga minus 5,03 test portfolio ini menunjukkan bahwa setelah masalah yang berkaitan dengan korelasi cross-seksional dimitigasi dengan pengelompokan perusahaan di dalam portfolio industri yang juga menghasilkan pengelompokan berdasarkan tahun akrua diskusional pada tahun 0 masih mengalami penurunan pendapatan yang signifikan hasilnya juga menunjukkan bahwa statistik D yang signifikan bukanlah hasil dari satu industri yang berpengaruh tingkatnya pengujian empiris menggunakan total akrual menunjukkan bahwa akrual diskusional adalah penurunan pendapatan di tahun 0 memberikan dukungan untuk hipotesis manajemen laba akrual bebas tidak berbeda secara signifikan dari 0 dalam beberapa tahun 1 dan plus 1 yang terakhir yaitu kesimpulan hasil tes empiris yang dilaporkan disini mendukung hipotesis manajemen laba yang menunjukkan bahwa penyelidikan bahwa manajer membuat akrual penurunan pendapatan selama pendidikan keringanan impor akrual diskusional lebih banyak menurunkan pendapatan selama tahun ITC menelesaikan investigasi tahun 0 daripada yang diharapkan pengujian hipotesis manajemen laba dilaksanakan pada pada ekspetasi spesifik perusahaan yang digunakan untuk mengestimasi total akrual normal model ini memungkinkan adanya perubahan dalam akrual non diskusional yang menyebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi model ekspetasi yang dikembangkan disini mewakili upaya untuk meningkatkan atas ukuran akrual total diskusional digunakan dalam penelitian sebelum secara khusus selanjutnya itu selain memberikan hubung bukti bahwa manajer mengolah pendapatan selama pendidikan keringanan impor hasil penelitian ini mungkin berguna bagi regulator ITC ITC dapat mengambil manfaat dengan mempertimbangkan bukti yang diberikan disini bahwa manajer tampaknya membuat akrual penurunan pendapatan selama pendidikan keringanan impor tentu saja ITC bergantung pada beberapa faktor dalam membuat keputusan cedera yang sangat yang dapat mengurangi masalah dalam mengandalkan angka pendapatan yang dilaporkan Baiklah, artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nirvia dipersilakan Baiklah, saya Nirvia akan menjelaskan keranjutan dari artikel di mana artikel selanjutnya yaitu Detecting Earning Management yang ditulis oleh Patricia M. De Chow, Richard G. Silon, Ami P. Suini pada tahun 1995 Pertama itu ada pendahuluan Analisis manajemen laba sering berfokus pada penggunaan akrual diskresioner oleh manajemen Penelitian semacam itu membutuhkan model yang memperkirakan komponen diskresioner itu pendapatan dari pendapatan dilaporkan Model-model yang ada itu berkisar dari model-model sederhana yang bersifat diskresioneri Akrual itu diukur sebagai akrual total untuk model yang lebih canggih yang mencoba memisahkan total akrual menjadi komponen diskresioner dan non-diskresioner Namun, itu tidak ada bukti sistematis yang berkaitan dengan kinerja relatif model alternatif di dalam mendeteksi manajemen laba Mengevaluasi kinerja relatif dari model yang bersaing dengan membandingkan spesifikasi dan kekuatan statistik uji yang umum digunakan Kesalahan tipe 1 itu muncul ketika hipotesis 0 bahwa pendapatan itu tidak dikelola secara sistematis sebagai tanggapan terhadap stimulus yang diidentifikasi oleh peneliti ditolak ketika nol besar Kami menghasilkan kesalahan tipe 1 itu untuk sampel acak tahun perusahaan dan untuk sampel perusahaan dengan kinerja keuangan yang ekstrim Kami fokus pada sampel dengan kinerja keuangan ekstrim karena rangsangan yang diteliti dalam penelitian tersebut seringkali berkorelasi dengan kinerja keuangan Spesifikasi statistik uji dievaluasi dengan memeriksa frekuensi yang menghasilkan kesalahan tipe 1 dan tipe 2 Kesalahan tipe 2 itu muncul ketika hipotesis 0 bahwa pendapatan tidak dikelola secara sistematis sebagai tanggapan terhadap stimulus yang diidentifikasi oleh peneliti dan juga tidak ditolak ketika itu salah Kami menghasilkan kesalahan tipe 2 dengan dua cara yang pertama itu mengukur frekuensi penolakan untuk sampel tahun perusahaan di mana kami telah menambahkan jumlah akurual tetap dan diketahui ke setiap tahun perusahaan secara artifisial Untuk menghindari masalah ini kami menghasilkan kesalahan tipe 2 yaitu untuk kumpulan perusahaan kedua yang mana kami memiliki prioritas kuat bahwa pendapatan kami itu telah dikelola Sampel ini terdiri dari perusahaan yang telah ditargetkan oleh sekuritis dan exchange commission atau SEC Karena itu diduga melebih-lebihkan pendapatan tahunan Analisis NPD menghasilkan bahwa wawasan utama berikut ini Yang pertama, semua model tampak ditentukan dengan baik ketika diterapkan pada sampel acak tahun perusahaan Yang kedua, semua model menghasilkan tes daya rendah untuk menajemen laba dengan besaran yang masuk akal secara ekonomi Itu misalnya 1 hingga 5 persen dari total aset Yang ketiga itu, semua model menolah hipotesis 0 tentang tidak ada laba menajemen pada tingkat yang melebihi tingkat uji yang ditentukan ketika diterapkan pada sampel perusahaan dengan keneja keuangan yang ekstrim Yang keempat itu, versi model yang dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991 itu yang dimodifikasi untuk mendeteksi menajemen laba berbasis pendapatan menghasilkan kesalahan tipe 2 paling sedikit Makalah ini disusun sebagai berikut Bagian 2 itu menggunakan prosedur pengujian statistik yang digunakan untuk mendeteksi menajemen laba dan menyeruti efek kesalahan spesifikasi model pada inferensi statistik Pada bagian 3, memperkenalkan model bersaing untuk mengukur akrual diskresioner Desain eksperimental dijelaskan di bagian 4 dan hasil empiris analisis di bagian 5 Pada bagian 6, menyimpulkan makalah dan memberikan saran untuk penerita menajemen lagi di masa depan Selanjutnya ada masalah statistik Bagian ini mempertimbangkan kesalahan spesifikasi potensial dalam pengujian untuk menajemen laba dan nampaknya pada kesimpulan tentang menajemen laba Analisis ini dibangun di atas analisis terkait dalam McNichols dan Wilson pada tahun 1988 Mengikuti McNichols dan Wilson itu Ada pengujian berbasis akrual untuk menajemen laba Dapat dilakukan dalam kerangka linier berikut Dapat dilihat ada persamaannya Di mana DA itu adalah akrual diskresioner Itu biasanya dikempiskan oleh total aset yang tertinggi Selanjutnya ada part Yaitu variable dummy Yang mempartisi kumpulan data menjadi dua kelompok Yang penghasilannya diprediksi menajemen Dan ditentukan oleh peneliti Selanjutnya itu ada XK Yaitu untuk K itu bernilai satu Dan bisa untuk selanjutnya sampai akhir Variable relevan lainnya mempengaruhi diskresioner akrual Dan itu adalah I Istilah kesalahan yang berdistribusi normal dan independen Dalam sebagian besar konteks penelitian Part akan ditetapkan sama dengan satu dalam tahun perusahaan Di mana menajemen laba sistematis Dihipotesiskan sebagai respon terhadap stimulus Yang diidentifikasi oleh peneliti Dan 0 selama tahun perusahaan Di mana tidak ada laba sistematis menajemen dihipotesiskan Hipotesis 0 dari tidak adanya menajemen laba Dalam menangkapi stimulus Penelitian akan ditolak jika Koefisien estimasi pada part Memiliki tanda yang dihipotesiskan Dan secara statistik Signifikan pada tingkat konvensional Sayangnya peneliti tidak dapat langsung Mengidentifikasi variable lain yang relevan Dan mengecualikan dari model Demikian pula Peneliti tidak mengamati DA Dan terpaksa menganggap proksi Atau DAP itu mengukur DA dengan kesalahan Atau V Di mana ada persamaan Dengan demikian model ditentukan dengan benar Dapat diekspresikan dalam istilah proksi Peneliti untuk akrual diskronel Sebagai persamaan Model peneliti Salah dispesifikasikan dengan menghilangkan variable yang relevan P Dapat mewakili kesalahan pengukuran dalam DAP Atau menghilangkan variable relevan yang mempengaruhi DA Model estimasi Menggunakan OLS memiliki dua konsekuensi yang tidak diinginkan Yang beta itu Penduga bias dari beta Dengan arah bias bertanda sama dengan korelasi antara part dan SE Dimana itu Betanya penduga bias dari SE Atau beta secara khusus jika part Tidak berkorelasi Dan memberikan estimasi SE ke bias Ke atas beta Konsekuensi ini Menyebabkan tiga masalah berikut Dalam pengujian laba Yang pertama itu adalah Masalah Mengaitkan manajemen laba dengan part Jika manajemen laba yang dihipotesiskan Disebabkan oleh part tidak terjadi Dan berkorelasi dengan part Maka estimasi koefisien pada part Akan bias menjauh dari nol Meningkatkan probability dari jenis kesalahan yang pertama Masalah ini akan muncul ketika Yang pertama itu proksi untuk Accrual discretionary itu berisi kesalahan pengukuran Yang berkorelasi dengan part Yang kedua itu ada variable lain Menyebabkan manajemen laba berkorelasi dengan Part dan dihilangkan dari analisis Yang kedua adalah Secara tidak sengaja Mengekstraksi manajemen laba yang disebabkan oleh part Jika manajemen laba yang dihipotesiskan Disebabkan oleh part Memang terjadi dalam korelasi antara T dan part Yang mana itu bertanda berlawanan Dengan koefisien sebenarnya Pada part Maka koefisien pada part itu Akan bias ke nol Hal ini akan meningkatkan kemungkinan kesalahan PP2 Masalah ini akan muncul ketika Mode yang digunakan untuk Masihkan proksi accrual discretionary Secara tidak acak Sengaja menghapus beberapa atau semua Accrual discretionary Dalam kondisi seperti ini Kesalahan pengukuran dalam proksi Untuk accrual discretionary Akan menjadi korelasi negatif Dengan proksi accrual discretionary Dimana itu menyebabkan Koefisien pada bagian Menjadi bias menuju nol Masalah yang ketiga Yaitu uji daya rendah Jika Tidak berkorelasi dengan part Maka estimasi koefisien pada part Tidak akan bias Namun mengecualian Variable yang relevan Menyebabkan kesalahan standar Yang meningkatkan Untuk estimasi koefisien Pada part ini Akan meningkatkan kemungkinan Kesalahan tipe 2 Selanjutnya itu Mengukur accrual kebijaksanaan Titik awal yang biasa Untuk pengukuran accrual discretionary Adalah accrual total Model tertentu Kemudian diasumsikan Untuk proses yang menghasilkan Komponen Non-discretionary Dari total accrual Memungkinkan total accrual Untuk diurekan menjadi Komponen Discretionary Dan non-discretionary Sebagian besar model Memerlukan Sedatnya satu parameter Untuk diestimasi Dan ini biasanya Diterapkan melalui Penggunaan Periode estimasi Dimana tidak ada Melanjaman labah Sistematis yang diprediksi Maka lainnya Membahas Sama model proses Menghasilkan accrual Non-discretionary Model-model ini Adalah representasi umum Dari model-model Yang telah digunakan Dalam literatur Menajemen labah Yang ada Kami telah Masukkan semua model Dalam kerangka umum Yang sama Untuk memfasilitasi Perbandingan Pertama itu Ada model hilai Hilai itu Pada tahun 1985 Menguji Menajemen labah Dengan membandingkan Rata-rata Total accrual Atau Diskalakan Dengan Total aset Yang tertinggi Di seluruh Variable Partisi Menajemen labah Pilih ini Berbeda dari Kebanyakan Sudah Menajemen Lainnya Karena ini Memprediksi bahwa Menajemen labah Sistematis itu Terjadi di setiap Prode Variable Permatisinya Itu membagi Sampai menjadi Tegal kelompok Dengan pendapatan Diperkirakan Akan dikelola Ke atas Di salah satu Kelompok Dan ke bawah Di dua Kelompok lainnya Kesimpulan kemudian Dibuat melalui Perbandingan Berpasangan Dari total rata-rata Accrual Dalam grup Dimana pendapatan Itu diperkirakan Akan dikelola Ke atas Ke total rata-rata Accrual Untuk masing-masing Grup Dimana pendapatan Diperkirakan Akan dikelolakan Ke bawah Dapat dilihat Di sana Ada persamaannya Dimana Indie itu Adalah Istimulasi Accrual Non-discretioner T A itu Yaitu Total accrual Diskalakan Dengan total Tertinggal aktif T itu Yaitu Bernilai Satu Dua Dan seterusnya Itu dimana Adalah Subscript tahunan Untuk tahun-tahun Termasuk dalam Periode estimasi Dan Z itu Adalah Satu tahun Subscript Menunjukkan Satu tahun Di periode acara Yang kedua Itu adalah Model D'Angelo D'Angelo Ini pada Tahun 1986 Menguji Menajemen Labah Dengan Menghitung Perbedaan Pertama Dalam Total Accrual Dan menjadi Mengasumsikan Bahwa Perbedaan Pertama Meliki Nilai Yang diharapkan 0 Di bawah Hipotesis 0 Dan Dari Tidak ada Menajemen Labah Dan Dapat Persamaan Di mana Itu ada NDAT Sama dengan OTA T kurang 1 Model D'Angelo Ini dapat dipandang Sebagai kasus Model Hili Di mana Periode estimasi Untuk akrual Non-discretioner Dipatasi pada Pengelmatan Tahun Sebelumnya Fitur umum Dari model Hili Dan D'Angelo Ini adalah Bahwa Kedua menggunakan Akrual total Dari periode Estimasi Ke proksi Untuk Akrual Non-discretioner Yang diharapkan Jika akrual Non-discretioner Konstan Dari waktu Ke waktu Dan akrual Discretioner Memiliki rata-rata Nol Dalam periode Estimasi Maka Model Hili Dan D'Angelo Akan Mengukur Akrual Non-discretioner Tanpa Kesalahan Namun Jika Akrual Non-discretioner Berubah Dari periode Ke periode Maka Kedua model Akan cenderung Mengukur Akrual Non-discretioner Dalam Kesalahan Selanjutnya Model Jones Jones pada Tahun 1991 Mengusukkan Model yang Melonggarkan Asumsi bahwa Akrual Non-discretioner Adalah konstan Modelnya Mencoba Untuk Mengontrol Pengaruh Perubahan Dalam keadaan Ekonomi Perusahaan Pada Akrual Non-discretioner Model Jones yang Untuk Akrual Non-discretioner Di Tahun Acara Adalah Dimana Itu Ada NDIT Sama Dengan Alpha 1 1 Per AT Kurang 1 Ditambah Alpha 2 Ref T Ditambah Alpha 3 Ada PPA T Di mana Itu Ref T Pendapatan Ini Tahun Z Berkurang Pendapatannya Di Tahun Pertama Yang Diskalakan Dengan Total Aset Pada Tahun Pertama Itu BPT Itu Bruto Property Fabric Dan Peralatan Pada Tahun Z Skala Total Aset Pada T Pertama Apa 1 Apa 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 3 Itu Parameter Khususus Perusahaan Estimasi Parameter Spesifik Perusahaan Alpha 1 Alpha 2 Dan Alpha 3 Itu Dihasulkan Menggunakan Model Berikut Pada Periode Estimasi Dapat Dilihat Itu Ada Persamaan Apa 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 Sipen Di person Di person Di person Accrual Yang Diskalakan Potal Aset Tertinggi Hasil Jones Pada selanjutnya moda jones yang dimodifikasi kami mempertimbangkan versi modifikasi moda jones dalam analisis empiris modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan ketendrungan dugaan moda jones untuk mengukur akrua diskresioner dengan kesalahan saat kebijaksanaan dilakukan atas pendapatan dalam moda yang dimodifikasi akrua non-diskresioner itu diperkirakan selama periode peristiwa sebagai kedapat persamaan dimana ARAC itu piutang bersih pada tahun T dikurangi piutang bersih pada tahun T-1 yang disekalakan dengan total aset pada T-1 estimasi akrua non-diskresioner as alpha 1 alpha 2 dan alpha 3 selama periode estimasi adalah yang diperoleh dari moda jones yang asli satu-satunya penyesuaian relatif terhadap moda jones asli adalah bahwa perubahan pendapatan itu disesuikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian selanjutnya itu moda industri moda terakhir yang dipertimbangkan adalah moda industri yang digunakan oleh De Chow dan Sloan pada tahun 1991 mirip dengan moda jones yang moda industri melonggarkan asumsi bahwa akrua non-diskresioner itu konstan dari waktu ke waktu namun alih-alih mencoba untuk secara langsung memudahkan determinan dari non-diskresioner akrua moda industri mengasumsikan bahwa variasi dalam determinan dari non-diskresioner akrua adalah umum di seluruh perusahaan industri yang sama moda industri untuk akrua ini adalah terdapat persamaan dimana itu median TAT dinilai dari total akrua disekalakan oleh aset tertinggi untuk semua perusahaan yang sampai dalam kode SIC2 digit yang sama parameter spesifik I1 dan I2 itu diperkirakan menggunakan OLS pada pengaman dalam periode estimasi selanjutnya itu adalah desain eksperimental konstruksi sampel analisis empiris dilakukan dengan menguji menajemen laba menggunakan 4 sampel berbeda dari tahun perusahaan sebagai tahun peristiwa yang pertama itu ada sampel yang dipilih secara acak dari seratus eh seribu perusahaan pertahun sampel serayu seribu perusahaan yang dipilih secara acak dari kumpulan tahun perusahaan yang mengalami kinerja keuangan ekstrim yang ketiga itu sampel dari seribu tahun perusahaan yang dipilih secara acak dimana sejumlah manipulasi akrual tetap dan diketahui telah diperkenalkan secara artifisial dan yang terakhir itu adalah sampel dari 32 perusahaan yang tunduk pada tindakan penegakan SIC ini karena diduga melebih-lebihkan pendapatan tahunan dalam 56 tahun perusahaan contoh yang pertama itu dirancang untuk menyelidiki spesifikasi statistik uji yang dihasilkan oleh model ketika kesalahan pengukuran dalam akrual tidak berkolerasi dengan variabel partisi manajemen labah contoh yang kedua dirancang untuk menguji spesifikasi setiap model ketika variabel partisi manajemen labah berkolerasi dengan kinerja perusahaan contoh yang ketiga itu dirancang untuk mengevaluasi frekuensi relatif dengan model yang bersaing dari akrual non-discretionary menghasilkan kesalahan tipe 2 ada 3 kumpulan asumsi berbeda mengenai komponen akrual yang dikelola yang pertama itu ada manipulasi biaya pengakuan biaya yang tertunda ini dilakukan dengan menambahkan jumlah asumsi manipulasi ketotal akrual pada tahun manajemen labah dan mengurangkan jumlah yang sama pada tahun berikutnya yang kedua itu ada manipulasi pendapatan dimana itu pengakuan pendapatan prematur dan pendekatan ada 3 kumpulan asumsi berbeda mengenai komponen akrual yang pertama itu ada manipulasi biaya pengakuan biaya yang tertunda pendekatan ini dilakukan dengan menambahkan jumlah asumsi manipulasi biaya ketotal akrual pada tahun manajemen labah dan mengurangkan jumlah yang sama pada tahun berikutnya yang kedua itu ada manipulasi pendapatan dimana itu pengakuan pendapatan prematur pendekatan ini diterapkan dengan menambah asumsi jumlah manipulasi pendapatan ke total akrual pendapatan dan yutang yang ketiga itu ada manipulasi margin atau assume amount of margin manipulation dimana itu ada net income ratio pengakuan pendapatan prematur ini diterapkan dengan menambahkan jumlah asumsi manipulasi margin ke total akrual dan dengan menambahkan hal-hal berikut kependapatan yutang dimana itu ada assume amount of margin manipulation dibagi dengan net income ratio ada analisis data tes empiris untuk menajemen laba mengikuti dari kerangka regresi yang dikembangkan di bagian 2 uji empiris diterapkan secara terpisah untuk masing-masing sampel yang dijelaskan di atas perusahaan tahun di setiap sampel mewakili tahun peristiwa yang akan di uji untuk menajemen laba konsisten dengan studi sebelumnya tentang menajemen laba pilih pada tahun 1985 dan jones itu pada tahun 1991 total akrualnya itu dihitung sebagai terdapat persamaan dimana CL itu merubah aset saat ini dan CL itu perubahan kewajiban lancar ada case itu perubahan kas dan setara kas ada STD itu perubahan hutang termasuk dalam kewajiban lancar ada DIP yaitu depresiasi dari biaya amortisasi dan ada A yaitu total aset penghasilan diukur menggunakan laba bersih sebelum pos luar biasa dan operasinya dihentikan dan juga distandarisasi dengan total aset yang tertinggal uang tunai untuk menguji manajemen laba istimewa akrual di secara diregresikan pada variabel partisipat dimana terdapat persamaan bahwa regresi mengumpulkan seluruh observasi dalam periode peristiwa dan periode estimasi bagian yang ditetapkan sama dengan 1 jika pengambatan dari periode peristiwa tersebut 0 dan jika pengambatan dari periode estimasi itu terdapat persamaan keefisien pada part beta ini memberikan estimasi titik besarnya menajemen laba yang dapat diatribusikan ke stimulus diwakilkan oleh part selanjutnya itu ada hasil yang piris ada sampel acak tahun perusahaan babel satu itu memberikan statistik deskriptif pada estimasi parameter dan statistik uji yang dihasilkan oleh masing-masing model akrual diskretioner ketika diterapkan pada sampel dari 1000 tahun perusahaan yang dipilih seraca untuk setiap model baris berlabel manajemen laba mewakili estimasi keefisien pada part nilai rata-rata dan media manajemen laba mendekati nol untuk semua model yang menunjukkan seperti yang diharapkan kesalahan standar senderung itu tertinggi pada model di angelo dan terendah pada model jones dan modif jones dimana itu menunjukkan bahwa model terakhir lebih efektif dan pemodelan proses deret waktu yang menghasilkan akruan non-diskretioner dan lebih sedikit mendapat kesalahan spesifikasi disebabkan oleh faktor penentu non-diskretioner yang dihilangkan tabel 2 itu melaporkan kejadian kesalahan tipe 1 untuk sampel dari 1000 tahun perusahaan yang dipilih secara acak menggunakan tingkat pengujian konvensional 5% dan 1% karena variabel partisi merajemen laba dipilih secara acak dalam sampel ini variabel diharapkan tidak berkolerasi dengan variabel yang dihilangkan jadi kesalahan tipe 1 itu harus sesuai dengan tingkat pengujian diterapkan selama asumsi gaussian terpenuhi kesalahan tipe 1 dilaporkan untuk hipotesis 0 bahwa akrual diskretioner kurang dari atau sama dengan 0 dan hipotesis 0 bahwa akrual diskretioner itu lebih besar atau sama dengan 0 ada sampel tahun perusahaan yang mengalami kinerja keuangan ekstrim bagian ini mempertimbangkan 4 contoh perusahaan tahunan yang mengalami keuangan ekstrim kinerja dua sampel pertama itu masing-masing menunjukkan kinerja laba tinggi dan rendah gambar satu itu berisi plot dalam waktu kejadian pendapatan dan komponennya untuk masing-masing dari dua sampel tahun 0 itu mewakili tahun di mana perusahaan dipilih berdasarkan kinerja laba ekstrim mereka ada plot terpisah untuk total akrual kas dari operasi dan pendapatan masing-masing variabel itu disekalakan dengan total aset tertinggi dan nilai median untuk masing-masing dari dua sampel ditampilkan di plot tabel 3 itu melaporkan frekuensi penolakan untuk pengujian manajemen laba dalam menangkapi stimulus yang diwakili oleh PAD panel A dari tabel 3 melaporkan hasil dari untuk sampel kinerja penghasilan rendah proporsi kesalahan tipe 1 untuk pengujian hipotesis 0 bahwa manajemen laba itu kecil dari 0 semuanya kurang dari tingkat pengujian ditentukan dan banyak perbedaan yang signifikan secara statistik panel B melaporkan frekuensi penolakan untuk sampel tanggung perusahaan yang dipilih berdasarkan kinerja laba tinggi pasien dilaporkan dari panel A dan B dari tabel 3 itu yang pertama kinerja laba berkolerasi dengan kesalahan dalam mengukur akrual diskresioner yang kedua itu kinerja laba berkorelasi dengan variabel lain yang menyebabkan laba dikelola selanjutnya itu ada sampel tahunan perusahaan dengan manajemen laba yang diinduksi secara artifisial hasil simulasi dengan menggunakan manajemen laba yang diinduksi secara artifisial ini dirangkum dalam gambar 3 dan gambar 4 pada gambar 3 itu memberikan informasi mengenai bias dalam estimasi manajemen laba yang dihasilkan oleh model pesaing demi kesederhanaan kami menyediakan plot hanya untuk 3 model yaitu model hili model jones dan model jones yang dimodifikasi hasil untuk model janjilo dan industri itu tidak dapat dibedakan dengan yang didokumentasikan untuk model hili dan juga model modifil jones untuk setiap model dan untuk setiap asumsi sumber manipulasi laba selanjutnya kami menyediakan plot manajemen pendapatan yang terdeteksi terhadap manajemen laba yang diinduksi karena simulasi ini didasarkan pada sejumlah besar pengamatan dependen penaksiran yang tidak bias diharapkan menghasilkan garis 45 derjat di setiap grafik itu garis tipis mewakili garis 45 derjat yang akan dihasilkan oleh penduga yang tidak bias dan garis tebal mewakili hasil simulasi kami kolom pertama grafik itu memberikan hasil untuk manipulasi biaya yang diinduksikan secara artifisial garis tebal itu terletak diantara garis tipis dalam semua kasus dimana itu menunjukkan bahwa semua model memberikan tes manajemen laba itu berbasis biaya yang tidak bias besarnya bias itu menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari manajemen laba yang diinduksikan tidak terdeksi model jones yang dimodifikasi tidak mengalami bias ini pada kolom ketiga dan terakhir itu menyajikan hasil manipulasi margin yang diinduksi secara artifisial sekali lagi hanya pada model jones yang menghasilkan perkiraan bias dari akrual diskretioner pada gambar 4 pada gambar 4 itu memberikan informasi mengenai kekuatan relatif model alternatif untuk mendeteksi manajemen laba grafik ini memplot frekuensi dimana hipotesis 0 tentang tidak adanya manajemen laba itu ditolak terhadap besarnya manajemen laba yang diinduksi dimana grafik terpisah disediakan untuk setiap model dan untuk setiap sumber manipulasi pendapatan yang diasumsikan kolom pertama grafik itu menyediakan fungsi daya untuk manipulasi biaya dimana model d'Angelo secara substansial berada di bawah model hili kalena kesalahan standar estimasi manajemen laba cenderung lebih tinggi secara signifikan untuk model d'Angelo model jones yang dimodifikasi terus mendominasi model lainnya pada kolom ketiga dan terakhir itu memberikan hasil untuk manajemen laba berbasis margin namun harus dicatat bahwa peluangnya ditumpu untuk mendukung model industri kami secara implisit itu mengasumsikan bahwa manajemen laba tidak dikelompokkan oleh industri sejauh asumsi ini dilanggar kekuatan pengujian berdasarkan model industri itu dilebih lebihkan dalam situasi ini selanjutnya contoh tahun perusahaan dimana SEC alegis itu berpenghasilan berlebih pada gambar 5 memberikan plot waktu acara dari total akrual uang tunai dari operasi dan pendapatan untuk sampel dari 32 perusahaan yang diduga oleh SEC itu memiliki laban terlalu tinggi pada tahun 0 itu mewakili tahun dimana SEC menyatakan bahwa penghasilannya terlalu tinggi pada tabel 5 mencangkum merangkum hasil dari pengujian manajemen laban menggunakan model alternatif untuk menghasilkan akrual diskusional Z statistik positif dan sangat signifikan secara statistik pada tingkat konfesional untuk kelima model mendukung hipotesis bahwa pendapatan telah dikelola ke atas model jones dan model jones yang dimodifikasi itu memiliki kesalahan standar yang jauh lebih rendah daripada model lainnya ini memperkuat bahwa temuan kami sebelumnya dari tabel 1 itu bahwa jones dan model jones yang dimodifikasi lebih berhasil dalam menyelesaikan dan menjelaskan variasi akrual perkiraan yang lebih kecil konsisten dengan sampel ISJ ini termasuk perusahaan yang melebih-lebihkan pendapatan dan pernyataan berlebihan ini tidak terdeteksi oleh model jones alasan ini diselidiki oleh detail pada tabel 6 pada tabel 6 memberikan analisis tentang dampak menajemen laba berbasis pendapatan terhadap pinerja model jones sampel dikelompokkan berdasarkan sumber dari laba rugian yang berlebihan yang diduga oleh SEC 15 dari perusahaan sampel itu dituduh melebih-lebihkan pendapatan saja pada panel A dari tabel 6 melaporkan hasil untuk sampel yang diduga kelebihan penyajian pendapatan panel B dari tabel 6 itu melaporkan hasil untuk sampel yang tidak diduga kelebihan penyajian pendapatan berbasis pendapatan pada hasil tabel 5 dan 6 itu memberikan bukti deskriptif tentang kinerja relatif model alternatif untuk mengukur akurat diskusional hasil pada tabel 7 secara langsung menyelidiki frekuensi kesalahan pada tipe 2 untuk model yang bersaing pada tabel 7 itu melaporkan proporsi perusahaan dalam sampel ESC yang menolah hipotesis 0 bahwa pendapatan diskusional itu kurang dari 1 atau sama dengan 0 jika diasumsikan bahwa semua model itu ditentukan baik dan bahwa ESC telah mengidentifikasi dengan benar perusahaan yang mengelola laba maka proporsi penolakan dalam tabel 7 itu memberikan perkiraan kekuatan relatif dari pengujian tersebut sebutnya itu ada kesimpulan dan implikasi makalah ini mengevaluasi kemampuan model alternatif untuk mendeteksi menajemen laba hasil menunjukkan bahwa semua model yang dipertimbangkan tanpa menghasilkan tes yang dispesifikasikan cukup baik untuk sampel acak pada tahun peristiwa namun kekuatan pengujian rendah untuk menajemen laba dengan besaran yang masuk akal secara ekonomi ada tiga implikasi utama untuk penelitian menajemen laba yang pertama itu terlepas dari mode yang digunakan untuk mendeteksi menajemen laba kekuatan pengujian relatif rendah untuk menajemen laba dengan besaran yang masuk akal secara ekonomi kasus halus menajemen laba dalam urutan dimana itu ada satu persen dari total aset memerlukan ukuran sampel dari beberapa ratus perusahaan untuk memberikan peluang deteksi yang masuk akal analisis kami berfokus pada perusahaan pendekumitasi yang properti model yang ada penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan model yang masukkan pengujian dan ditentukan lebih baik dan juga lebih kuat akan semakin meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi manajemen laba implikasi yang kedua yaitu jika variabel partisi manajemen laba berkorelasi dengan kinerja perusahaan maka pengujian manajemen laba berpotensi salah dispesifikasikan untuk semua model dipertimbangkan ukuran berhubungan dengan kinerja perusahaan itu meliputi kinerja laba dan khas dari kinerja operasi dua rekomendasi dapat dibuat saat menghadapi masalah ini yang pertama itu ada peneliti dapat mengevalusi sifat kesalahan spesifikasi dan melakukan penelitian kualitatif dengan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kesempurlah statistik yang kedua itu ada peneliti dapat mencoba untuk mengontrol secara langsung kesalahan spesifikasi terkait kinerjanya yang ketiga itu ada pentingnya untuk mempertimbangkan hubungan antara konteks di mana manajemen laba dihipotesiskan dan model akrual non-discretionary yang digunakan karena model akrual non-discretionary mungkin tidak secara sengaja mengekstrak komponen diskretioner dari akrual ini misalnya jika model jones itu digunakan dalam konteks penelitian di mana kebijakan diterapkan atas pendapatan maka kemungkinan akan mengekstrak komponen diskretioner dari total akrual demungkinan pula jika model industri digunakan dalam konteks penelitian di mana korelasi industri dalam akrual diskretioner itu diharapkan maka kemungkinan akan mengekstrak komponen dari total akrual pertimbangan detail sampai harus membantu menghindari penggunaan model akrual non-discretionary yang secara tidak sengaja mengekstrak akrual diskretioner baiklah sekian penjelasan dari kelompok kami kami ucapkan terima kasih